Masuk itu bahasa Inggrisnya kan IN Benar nggak? IN itu kan masuk Nah, itu dari A, B, C, D, E Yang ada istilah masuknya yang mana? Ya, infiltrasi IN itu kan masuk Infiltrasi itu maksudnya proses masuknya air ke dalam tanah Kayak angka 3 itu kan gitu Jadi, air hujan masuk Kalau nomor 5 itu Proses apa ya? Nah, kalau ini lebih ke proses Bukan, kalau kondensasi bukan mbak Kondensasi itu pengembunan Mengembun, bukan Ini nomor 5 ini bukan proses Apa ya? Proses Saya nggak tahu istilahnya apa ya Saya nggak tahu istilahnya apa Tapi kalau kita lihat Nomor 5 itu proses Mengalirnya air Ya, mengalirnya air Dari dataran tinggi Ke dataran yang lebih rendah Tidak, bukan penyaringan air kayaknya Jadi, ini lebih menekankan bahwa air yang padinya di atas ya kan Itu turun ke bawah gitu Jadi, air yang dari atas turun ke bawah Saya nggak tahu istilah geografinya apa Tapi itu fenomenanya seperti itu Di airnya itu Mengalir Kalau menyerap Yang tiga mbak Karena itu kan Kelihatan itu Hujan Ya kan Yang arah panah ke bawah itu Hujan maksudnya Masuk ke dalam Tanah Kemudian mengalir ke bawah Nah, milih ke tempat yang lebih rendah Itu yang lima Nah, yang tiga itu maksudnya Hujannya itu masuk ke dalam Tanah Jadi, itu infiltrasi Nomor 16 Masuk ke bawah 16 apa Manfaat arus laut yang hangat Bergerak dari ekuator ke arah kutub Ya, betul Menghindarkan bumi dari pembekuan global Karena kan airnya hangat Ke kutub Ke arah kutub Dimana kita tahu Kutub itu kan adalah dingin ya Ya kan Nah, kalau misalnya tidak ada sesuatu yang hangat Maka kan Semuanya akan dingin Benar ya Nah, itu namanya pembekuan global Nah, tapi ketika ada arus yang hangat Dari ekuator Kemudian menuju ke Ke arah kutub Nah, itu kan berarti bisa Menghindarkan bumi dari Pembekuan global Nah, itu Sebetulnya kalau Anda bisa Memikirkan Dengan logika Itu gampang Sebetulnya Anda tidak perlu Baca teorinya semua Tapi kalau Anda mau pakai logika Bisa terjawab Nah, itu logikanya seperti itu Kutub itu dingin Jadi, kalau ada sesuatu yang hangat Yang bergerak ke daerah yang dingin Artinya apa? Artinya bisa menghindarkan bumi dari Pembekuan global Jadi, 16 jawabannya adalah Dadu Bisa menghindarkan bumi dari Pembekuan global Jadi, yang dialami bumi itu Tidak cuma Pemanasan global Pembekuan global pun Kalau terjadi Itu juga masalah Jadi, tidak cuma Pemanasan global Pembekuan global pun Juga menjadi masalah Sekarang siapa yang mau Kedinginan? Kan tidak ada juga Jadi, kedinginan tidak baik Kepanasan juga tidak baik Jadi, harus Hi-how Sedang-sedang saja itu Jadi, D 27 Oke, 17 17 Kondisi fisik yang Mempengaruhi persebaran flora dan fauna Wah, ini Jujur ini saya tidak ketemu juga Ini jawabannya 17 17 itu saya tidak ketemu juga jawabannya Kalau saya lihat di teori Itu ada 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna Ada 4 faktor Yang pertama, iklim Dulu pernah saya jelaskan faktor klimatologi Masih ingat tidak Anda? Ini kelas 2 Faktor klimatologi Terus ada faktor edifik Edifik ya Faktor edifik Jadi, kalau klimatologi itu iklim Jadi, iklim Terus ada faktor edifik Saya lupa Edifik ya Kalau tidak salah ya Nah, kalau edifik itu terkait dengan tanah Saya sempat jelaskan seperti itu Lalu ada Aspek Atau faktor fisiografi Jadi, fisiografi itu terkait dengan Misalnya Lereng Relief Lalu yang terakhir adalah Faktor biotik Biotik Bio itu Makhluk hidup Jadi, persebarannya Dikarenakan makhluk hidup Makhluk hidup bisa hewan Bisa Bisa manusia Itu utama manusia Yang dulu saya contohkan Misalnya Salak itu Jadi, di Salak itu Di Taiwan tidak ada Salak Terus, orang Indonesia datang ke Taiwan Nanam Salak Nah, akhirnya Salak ada di Taiwan Masih ingat tidak itu Saya cerita seperti itu Nah, jadi Ada empat Iklim, tanah, fisiografi, dan biotik Nah, itu Jadi, yang mana? Ada tidak yang jawabannya itu? Oh, sebentar Begetasi itu tumbuhan Begetable itu kan tumbuhan Bahasa Inggris Begetable Oke, sebentar Itu kan kondisi fisik, mbak Ya, fisik Jadi, fisik itu bukan manusia tidak ikut Jadi, fisik itu manusia tidak ikut Manusia dan hewan tidak ikut Karena itu kondisi Biotik Nah, yang saya bingungkan Sebetulnya A dan E A dan E itu yang hampir sama Cuma, kalau A itu kan ada Vegetasi Yang E tidak ada Vegetasi Adanya proses geologis Ya, E E, E, E E, E, E Ya, E Ya, lebih tepatnya E Tapi kalau hewan manusia Pasti bukan Karena itu bukan kondisi fisik Tapi lebih ke biotik Ya Jadi, E Yang A itu Kelihatannya yang keliru Yang vegetasi Vegetasi itu Kayaknya enggak E Lalu 18 18 Ya, C betul Pertanaan Pertanaan apa Anda tahu Pertanaan apa Sabana di Nusa Tenggara Dimanfaatkan untuk Kegiatan Pertanaan Pertanaan apa Anda tahu Yang terkenal di Nusa Tenggara itu Kan apa Ya, kuda Betul Makanya kan ada Apa Susu kuda liar itu Kan dari Nusa Tenggara itu Oke, lanjut Nomor berikutnya 19 Oh, ini pernah saya jelaskan juga Ini 19 Di kelas Sampai jumpa Oke, sorry 19 Jawabannya adalah Kalimantan Ini adalah ciri-ciri hutan-hujan tropis Hutan-hujan tropis Itu ciri-cirinya seperti ini Nah, hutan-hujan tropis terbesar di dunia kedua Kalau tidak salah, itu adalah di Kalimantan Yang pertama di Amazon Iya, matahari tidak tembus Karena apa? Karena itu kan pohonnya tinggi-tinggi, besar Jadi matahari tidak bisa masuk Lalu tumbuhlah tumbuhan epifit Anda tahu tumbuhan epifit itu apa? Ya, tumbuhan yang menempel Tumbuhan yang menempel itu misalnya kayak Apa? Apa ya? Teratai ya? Benalu teratai itu kan juga Apa? Eh, apa kok teratai? Eh, anggrek, betul Anggrek Nah, kita tahu anggrek Itu kan Biasanya kan tumbuhnya di Tempat yang lembab Ya kan? Anggrek itu kan tumbuh di tempat lembab Makanya di Itu terdapat tumbuhan epifit di dalamnya Karena memang Karena kan tidak ada matahari Jadi kan lembab Di situ lembab Ya, makanya Anggrek tumbuh di sana Tumbuhan epifit banyak ditemukan di Di situ Hutan, hujan tropis itu Oke 19 Jawabannya kalimat Terus 20 20 20 selamat menikmati yuk 20 jenis fauna yang berada di Indonesia bagian barat, biasanya jenis fauna yang di bagian barat itu adalah yang gede-gede yang gede-gede nah kalau anda lihat disini yang jenis fauna yang gede-gede yang mana? ya, 1, 2, 4 betul jadi jawabannya apa? A, oke, good nah, nomor 21 nomor 21 ini pernah saya jelaskan di kelas, pernah saya tayangkan juga gambarnya gak tau masih ingat atau enggak nah, kalau ini anda gak baca ya gak tau jawabannya soalnya ini gak bisa anda oh, bisa sih sedikit-sedikit anda logika bisa oke, caranya gini 4 4 itu kan yang ini kan yang ini oke eh, bukan bukan benua Amerika benua Amerika yang mana coba? Amerika yang ini ini loh yang tengah ini Amerika jadi Amerikanya yang ini ini yang daerah Amerika Selatan Amerika Selatan berarti ini daerah Brazil itu ya disini kalau Asia yang mana? Asia Asia yang ini Australia Australia Australis itu Australia Anda cari benua Australia yang mana? wah, jangan-jangan padahal gak tau ini peta-peta ini Australis berarti Australia nah, anda cari Australia yang mana? Australia di bawah Indo Indo di mana? Indo kan ini Indonesia kan ini nah, Australia berarti ini ya, gak mungkin jadi empat orang di sini bukan di sini kok ini tuh adalah benua Afrika empat ini ya ini adalah benua Afrika empat ini benua Afrika oke nah kira-kira ini dari ABCDE yang ada kaitannya dengan Afrika yang mana? Asiatis Australis Antelope Ethiopia Ethiopia Endemic enggak bukan Antelope Antelope itu di daerah tiga ini ya daerah kutub itu bukan ini tiga ini iya tiga-tiga di daerah tiga itu Antelope jawabannya D Ethiopia Anda pernah tahu negara Ethiopia pernah dengar enggak? negara Ethiopia Anda pernah dengar enggak? eh bukan Ethiopia bukan di Mesir Ethiopia itu di daerah ini daerah Afrika ini jawabannya itu D Ethiopia ada yang menyebutnya Ethiopia ada yang menyebutnya Ethiopian ada yang menyebutnya Ethiopia ada yang menyebutnya Ethiopian oke saya ulangi saya ingetin lagi saya ingetin lagi saya ingetin jadi yang ini yang empat Itu adalah etiopian atau etopia Lalu yang ini Yang nomor dua ini Itu adalah neotropic Ini kayaknya keluar soal dulu Waktu saya kasih soal itu ini ada neotropic Dan neotropic Nah kalau yang nomor satu itu neartik 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 Terus ini karena ini ada benua Australia Ini namanya Australis Nah di atasnya Australis itu adalah oriental Atau asiatis Asiatis oriental sama Nah terus atasnya lagi ini adalah paleartik Paleartik Endemik itu gak ada Antelope juga gak ada Berarti tadi saya salah Antelope itu jenis binatang Antelope itu binatang Jadi bukan jenis ini Persebaran fauna Antelope itu bukan jenis persebaran fauna Tapi jenis binatang Tiga ini Ini itu benua Apa Eropa Ya tiga itu benua Eropa Eropa Jadi gede ini Sampai disini ya berarti Ini kan tiga itu kan berarti kalau digabungin sampai disini Ya Inggris itu disini Inggris Ya bener ya Inggris itu di daerah sini mbak Ini Inggris Ini Eropa Barat disini Ya Eropa Barat Inggris Belanda Jerman Perancis Itu disini nih Saya jelasinnya gimana Kalau gak kelihatan Ini semoga bisa Disinilah Eropa Barat itu disini Kelihatan gak Ini disini Oke Di Eropa Barat disini Ini Eropa Timur Eropa Timur itu Rusia gitu Sama bekas jajan Rusia itu Eropa Timur Turki itu juga ya Tapi Turki gak mau Maunya disebut Eropa Barat Nah ini namanya Paleatrik Paleartik Jadi jenis faunanya Itu Paleartik Nah terus kalau ini kan Asia Cina Indonesia sampai disini Itu adalah Oriental Atau Asiatik Ya lanjut ya Lanjut ya Terus nomor 22 Nah ini juga bisa Anda nalar nih Anda logika bisa ini Oke Ini kayaknya kalau kita selesaikan Sampai soal nomor 50 Mungkin selesainya sampai jam 12 kurang Nah saya sempat kepikiran Kalau Anda mau Kita akhiri Sampai nomor 25 Nanti 26 Sampai 50 Kita bahas minggu depan Kan Miss Enrico Bilang ke saya Mr. Enrico Bilang ke saya Katanya Dia sudah gak ada jadwal lagi Sudah selesai Nah kalau misalnya mau Kita stop sampai 25 Lalu sisanya kita akan bahas Nanti hari Jumat berarti ya Kelasnya Mr. Enrico itu hari apa Ya Jumat Gitu Dan saya lebih prefer Itu Lebih Ya Senenya Wak Wuhan Betul Nah saya lebih prefer Itu Soalnya apa Supaya Anda Ada waktu untuk Ngerjakan Kan pada belum Ngerjakan Kan Ya gimana Serah Anda Anda kalau mau Gitu Kalau enggak ya kita Selesaikan nanti mungkin sampai jam 12 Kita selesainya Atau Kalau enggak Anda misalnya gini Hari apa gitu Yang Anda mau pakai Untuk belajar Kasih tahu saya Misalnya Apa Ya Jumat Malam Sabtu Iya saya tahu Jadwalnya full Tapi siapa tahu Anda misalnya ini Itu Senen itu kan Cuman 2 jam JP kan Nah misalnya Anda Mau pakai Ya enggak apa-apa Setelah itu Itu Senen Selasa itu kan Enggak full itu Jam ketiga Kosong Unas hari pertama Itu apa sih Materinya Unas hari pertama Itu apa sih Materinya Oke Atau enggak Itu Sabtu besok Anda kosong enggak Sabtu besok Atau minggu Sabtu atau minggu Sabtu atau minggu Besok ada Kosong enggak Nah Kalau mau Besok Besok minggu Kelasnya Ya udah Kalau gitu Itu Ekonomi itu Pakai jamnya Semua itu Dari jam Berapa Sampai jam Berapa Wah hari minggu Kan Anda Libur ya Eh libur enggak Yaudah Terserah Anda Buat Keputusan sendiri Anda Mau Hari Jumat Yaudah Jumat ya Oke Jumat Kita lanjut Nomor 22 Sekarang Jumat Nah Sekarang Nomor 22 Soalnya Anda Enggak mau Download sih Di Facebook itu Sudah saya kasih Pada Ya Kalau Di download Pasti keliatan Baca Nomor 22 Itu ada Itu Itu Fenomena Antroposfer Anda Downloadnya Pakai HP Atau Pakai Laptop Kalau pakai HP Mungkin Enggak bisa Enggak bisa kok Itu saya open kok Anda kalau Mau download Langsung Enggak perlu Pakai Apa itu Yang Aplikasi itu Bisa langsung Diklik Aja Di download Pakai Tab Aja Bisa Ya Oke Antrop Tadi sudah Dibahas ya Antrop Itu manusia Berarti Disini Carilah Fenomena Yang ada Kaitannya Dengan Manusia Ya Pintar Satu Dan Tiga Itu Satu Fenomena Fenomena Alam Jadi Enggak Dua Enggak Terus Yang ketiga Angka Ketergantungan Di negara Berkembang Senderung Meningkat Nah Nomor Tiga Itu Mungkin Ada yang Enggak tahu Angka Ketergantungan Itu Apa Anda Bisa Jawab Satu Dan Tiga Harus Tahu Alasannya Kenapa Tiga Itu Fenomena Antroposfer Tiga 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 Terima kasih.